Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa kaos menjadi pakaian favorit semua kalangan karena simple dan nyaman. Namun kaos saja tidak menarik tanpa ukiran-ukiran unik di bagian luarnya. Nah, di Kabupaten Pandeglang, Banten terdapat anak-anak muda yang berkreasi dengan membuat kaos saplon dengan desain yang unik dan menarik. Toothless, Thigness, and WTR merupakan tiga nama brand kaos saplon lokal kreasi remaja Pandeglang yang telah berdiri sejak tahun 2010. Biasanya, kaos-kaos dengan desain unik bisa ditemui di registro ataupun outlet penjualan tertentu. Kali ini, pemirsa akan diajak melihat proses pembuatan kaos saplon lokal yang tak kalah kualitasnya dengan merek ternama. Untuk penyablonan, siapkan mesin jahit, screenan, rempare, sisi, rakel, meja film, penokmin plus, papan alas, lem meja, pinta dan pasta, serta beberapa alat penyunjang lainnya. Pertama, buat desain untuk baju yang akan disablon, kemudian masukkan ke screening film, dan setelah selesai dilanjutkan dengan harter atau pengawetan. Lalu, masukkan proses setting frame, dan proses terakhir, yakni adalah penyablonan, harus dengan teliti dan rapi, dan biarkan hingga kering. 2010, pertama sih gak niat gitu kan, tadinya cuma kita kan punya apa, kayak band gitu kan, kalau kita bikin merchandise nih. Terus, ya dari projek sih. Iya, dari projek kan buat merchandise band, kita bingung karena produksi di luar biayanya lumayan kan gitu kan. Disini dulu masih jarang, mbak, apa, saplon kayak gitu masih jarang. Nah, makanya kita punya itu, kenapa gak kita bikin? Tadinya sih kita buat sendiri gitu. Proses pembuatan kaos saplon ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam per 1 kaos. Tak hanya mengerjakan kaos saplon, Ardi dan kawan-kawan juga membuat kemeja saplon tergantung pesanan. Untuk 6 kaos saplon, dibanderol Rp65.000 per kaos. Nah, cocok juga nih untuk kaos tim atau komunitas. Dari Pandegang Banten, Tim Liputan, JawaPosTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.